Intro Halo Sobat Militer, jumpa lagi bersama Calon Magister Channelnya para pengamat militer, sungguhan ya bos, bukan abal-abal Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Indonesia akan boyong sang siluman langit pesawat AEWNC Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dulu ya bos, supaya channel ini bisa berkembang ke depannya Intro Menteri Pertahanan Prabus Bianto terus berusaha memodernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista Indonesia Khusus untuk matra udara, TNI Angkatan Udara mulai tahun ini hingga tahun 2024 Akan merealisasikan berbagai alutsista modern secara bertahap Salah satu yang akan diboyong adalah AEWNC merupakan pesawat multifungsi Yang dirancang untuk mendeteksi pesawat, kapal, dan kendaraan dalam jarak jauh nih bos Hal itu disampaikan oleh Kepala Staff TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo Dalam pembukaan rapat pimpinan TNI AU tahun 2021 di Jakarta pada Kamis 18 Februari 2021 Selain pesawat multi-roll combat aircraft F-15EX dan Dassault Rafale, rencana TNI AU merealisasikan Akuisisi pesawat berkemampuan Airborne Early Warning and Control turut menjadi sorotan Maklum Indonesia belum memiliki pesawat sekelas tersebut Ya kita gak cuma butuh jet tempur terus bos, pesawat lain juga perlu Apalagi perang modern zaman sekarang ya bos, semua faktor dan semua alutsista mempengaruhi Sejauh ini Indonesia dalam hal ini TNI Angkatan Udara baru memiliki pesawat pengintai udara Boeing 737-200 Pesawat itu memiliki kemampuan selam MR, infrared detection system, search radar, dan seluruh sistem navigasi serta komunikasi AEWNC merupakan pesawat multifungsi yang dirancang untuk mendeteksi pesawat, kapal, dan kendaraan dalam jarak jauh AEWNC juga melakukan komando dan kendali atas ruang pertempuran dalam pertempuran udara AEWNC juga digunakan untuk melakukan pengawasan termasuk target di darat Dan sering melakukan fungsi C-2BM atau Command and Control Battle Management Fungsi ini identik dengan pengawasan lalu lintas udara yang diberikan komando militer Jadi ini termasuk pesawat-pesawat pengintai mematikan ya bos Misalnya aja ada pesawat asing yang masuk tanpa izin, ya pasti keciduk langsung bos Pesawat AEWNC juga bisa mendeteksi dan melacak target dan membedakan antara pesawat kawan dan lawan Pesawat AEWNC kerap digunakan dalam operasi udara ofensif maupun defensif NATO dan tentunya Amerika dikenal memiliki dan menguasai teknologi pesawat AEWNC sudah sejak lama So, jadi bagaimana menurut kalian Sobat Begu Hantam? Layakkah pesawat AEWNC atau pesawat pengintai ini jadi pelengkap alutsista Armada Angkatan Udara Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bos Terima kasih sudah menonton video kali ini Semoga informasi yang admin berikan bisa menambah wawasan bagi kalian semua Akhir kata, see you next video